ini bisa meredakan sakit kepala ya jadi terasa enteng kepala ya jadi silakan dicoba di rumah boleh minta sama temennya atau siapa tuh lah yang bisa kayak gini ya di puter diunyel-unyel kalau denger pasti itu berbunyi kalau pusing atau datang itu pasti berbunyi yang penting rambutnya panjang pakai laki boleh yang penting rambutnya panjang ya saya menemukan uban lagi nah ini disini hatan Mbak Olim karena ada ubahnya ubahnya itu pendek pasti terasa gatal banget nah kalau yang gatal di kayak gini ya awalnya sih sapi tapi kalau keterusan sih nggak apa-apa sudah terbiasa ya nggak bisa nah ya 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 Nah kita perlu tanya Yang mana yang kata lagi Mbak Oleh Yang bagaimana Ditanyakan Semua karena ketumbuhnya banyak Ini rambut Mbak Oleh itu tebal ya temen-temen jadi yuk gampang gampang banyak Tombenya Nah bagian sini depan Bapak samping Yang paling enak itu di bagian sini Kalau di depan juga enggak apa-apa Tapi jangan keras-keras nariknya Bunyinya pasti di sini enggak keras Kayak di bagian belakang Karena bagian belakang itu yang Yang sering kita rasakan datang atau pusing Yang terlalu Narangunio malapnya Iya Narangunio Agak sakit ya Ya enggak sakit banget Cuman ya Kayak tarik rambutnya kayak gitu Apalagi pakai yang kayak gini alat yang kayak gini gitu guys Pasti rasanya gatel-gatel gimana gitu Yang pakai kawat itu loh guys Nah jangan lupa habis diceklukin kan Itu ditarik ya rambutnya ya Jadi kayak gini Dipijitin kayak gini guys Jadi Tadinya Kulitnya Apa namanya Ketarik-ketarik Jadi kan Lemes lagi Gitu guys Atau sebelum Diceklukin Nanti di anu dulu Dipijit-pijit dulu Kayak gini Diceklukin Diceklukin Biar Relax Relax Apalagi di bagian sini nih Alas Ke menunggul Nah bagian sini nih Bagian belakang sini nih Lagi-lagi lagi 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 Sampai ini habis Sudah besok Nah coba karena sudah waktu tubuh ya kita berhenti dulu dan jangan lupa dukung channelnya bebas gunting ya agar kita membuat video-videonya tuh semangat lagi maaf nih baru nongol karena kemarin emang lagi sibuk dan banyak kerjaan juga guys ya semoga saja kita nongol lagi bisa kalian senang dan silakan komentar di bawah ya Oke oke terima kasih hai hai